selamat pagi teman-teman jadi pada pertemuan kali ini kita akan praktikum tentang host security jadi di sini nanti intinya kita akan membahas tentang disable service pada Windows lalu install MBSA dan Kiwi syslog server jadi akan saya beritahu dulu teori singkat tentang MBSA ini jadi MBSA ini merupakan sebuah software yang dikembangkan oleh Microsoft digunakan untuk mendeteksi missing security patch atau miskonfigurasi serta update system pada beberapa OS Windows diantaranya Windows XP dan versi atasnya lalu Kiwi syslog ini merupakan software pet license jadinya ini berbayar namun ada waktu trial nya untuk mencobanya digunakan untuk melihat atau mengatur log data log di sebuah sistem di network device seperti switch router printer dan PC lalu kalian juga sudah tahu mesti apa itu disable service pada Windows jadi kita akan mencoba disable sebuah service yang tidak kita pakai di Windows oke jadi langsung saja kita akan disable service dulu awalnya pertama kita buka service.msc di run Windows R lalu ketik saja services.msc oke nanti kita lihat apa saja service yang berjalan di komputer Anda dan di komputer ini banyak sekali yang sedang berjalan running ada TCP IP ada system main server dan lain-lain jadi disini kita akan disable service yang tidak perlu saja seperti ini contohnya fax terus di gimana cara disable nya saya klik kanan klik properties lalu startup tipenya disable lalu kita apply dan update dan kita sudah bisa lihat disini fax nya sudah disable sudah disable sudah service statusnya sudah stop jadi sudah berhasil untuk untuk berhentikan atau mendisable sebuah service di dalam Windows lalu kita lanjut berikutnya kita akan coba menginstal MBSA kita setting saja MBSA lalu disini dapat dilihat di website ofisialnya Microsoft yaitu microsoft.com kita download saja Microsoft Baseline Security 2.11 lalu kita download saja ya ini proses downloadnya kita taruh di desktop saja oke jadi lagi proses download sudah selesai lalu kita buka saja ini setupnya tarik untuk install jadi disini MBSR merupakan Microsoft Baseline Security Analyzer next aja accept license agreement seperti biasa lalu kalian mau install dimana directory nya kalau default nya ada di C program file next klik install tunggu dulu sedang proses sudah selesai sedang terinstall lalu kita buka saja Microsoft Baseline nya nah disini terdapat beberapa pilihan ada scan, ada scan multiple computer dan lainnya lalu untuk mengetes kita akan mendisable firewall terlebih dahulu kita coba buka firewall nya disini kan terdapat masih on ya jadi kita akan off kan sementara jadi kita off kan dulu firewall nya off ya lalu kita akan melakukan scan komputer ini adalah komputernya bisa menggunakan IP juga IP komputer ini lalu kita langsung saja coba scan menggunakan komputer name start scan lagi proses scanning jadi langsung proses jadi ini hasilnya jadi security assessment nya sever risk one or more critical check fail jadi IP address nya adalah 192.168.1 172.1 dan ini adalah skor nya jadi wow jadi disini ada not alha drive are using ntfs jadi address nya ini ada yang masih file system nya var jadi terdeteksi semua disini lalu windows firewall nya tadi ketika kita sudah mendisible disini juga terdeteksi windows firewall is disabled next exception configured jadinya ya seperti yang kita sudah jalankan tadi karena sudah terdisible jadi disini keluar scan semua dan masih banyak isu yang lain oke jadi ini adalah hasil scan dari MBSA kita oke saja dan lanjut ke tools berikutnya tools berikutnya yaitu kita akan membahas tentang syslog kiwi syslog jadi kiwi syslog ini merupakan sebuah tools ya yang untuk mendeteksi data log kita di internet langsung saja kita akan download kiwi syslog nya kiwi syslog langsung di website officialnya kiwi syslog.com kita download nah jadi ini ada kiwi syslog server dan kiwi cat tool jadi kita pilih yang syslog server lalu kita download yang free trial saja jadi ini akan bisa digunakan selama 14 hari full functional for 14 days lalu kita isi data diri jadi ini harus isi data diri dulu ya kita isi saja data yang tidak sebenarnya email email fake dan nomornya kita skip bisa ya gak bisa langsung kita isi jadi langsung download saja bisa oh bisa ternyata kita close dulu hasil download mxk yang tadi lalu kita download for windows close kita tunggu sebentar kita save di desktop saja seperti tadi sekitar 2 menit file-nya ukurannya 73,2 MB kita tunggu dulu jadi di demo kali ini pada kiwi syslog kita akan coba searching biasa saja browsing ke website lalu nanti kita akan lihat block-nya yang ada pada kiwi setelah kita konfigurasi oke setelah selesai di download kalau selesai kita cek di desktop ini sudah ada bentuknya ternyata lar kita ekstrat kita ekstrat saja disini nah disini ada kiwi syslog server setup kita klik saja langsung kita install loading dulu unpacking data lalu setelah itu langsung kita i agree pilih install kiwi syslog server as a service lalu next lalu kita akan menggunakan local system akun saja next lalu uncheck saja ini create a new web access logging rule lalu next settingnya ini jangan diubah jadi langsung next saja directory defaultnya merupakan DC program file kalau kita install saja tunggu proses instalasinya selesai next ini adalah software yang perlu di install namanya ada SQL server dan lain-lainnya kita next saja kita uncheck dulu nanti kita buka di luar saja langsung kita buka kiwi syslog servernya lalu kita file setup dulu kita panggung dulu jadi disini kita akan membuka tab udb scroll ke bawah input udb dan disini jangan lupa di jentang listen for udb syslog mesek lalu portnya 514 sesuai gini saja lalu kita pindah ke dcp dcp-nya kita centang listen for dcp lalu dcp portnya tetap 1468 gosongin saja sistemnya tetap seperti ini lalu kita apply lagi kita masuk tab pada snmp kita akan centang listen for snmp traps agar lognya dapat terbaca selanjutnya kita akan kita akan oh ini sudah dibiarin seperti ini saja defaultnya yang mana kita centang listen for snmp trap lalu kita scroll ke bawah lagi dan keep live centang enable keep live jadi ini nanti lognya keluar setiap 20 detik sekali lalu sislop facility pilih sislop levelnya pilih info from ip address pilih ip address kita coba kita coba kita cek dulu di smd di konfi kita yaitu 192 168 0 pilih 27 keep live my set test sislop kita apply klik ok loading kita menima saja kita langsung bawa browser coba kita buka anicom bisa ambil apakah akan terdeteksi di sislop nya oh terdeteksi tanggal 10 tanggal 4 oktober jam 14.34 sama seperti jam di device ini lalu hostname yang mengakses adalah ip pc ini juga 192 8 0 0 27 lalu keep live message nya tadi yang sudah kita konfigurasi yaitu test sislop jadi sekian demo nya jadi intinya di praktikum ini adalah kita mengimplementasikan host security tadi ada disable service mbsa dan qc sislop jadi yang disable service tadi melakukan disable pada service yang tidak terpakai dan mbsa scan vulnerability apa saja yang ada di pc kita seperti password firewall dan lain-lain dan yang kbc sislop ini jadi kalau kita akses web nanti dapat terdeteksi kita mengakses jam berapa dan ip kita jadi sekian praktikum pada kesempatan kesempatan kali ini tidak kurangnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati